Perseturuan Dahlan Iskan dengan politisi di Senayan makin memanas. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan bahkan menjanjikan akan buka-bukaan sebut nama politisi DPR yang suka memalaki BUMN. Kabar miring badan usaha milik negara atau BUMN menjadi sapi perah para politisi di Senayan memang bukan isu baru. Namun isu ini kembali mengemuka ke publik setelah Menek BUMN Dahlan Iskan menjanjikan siap membongkar politisi DPR yang kerap minta jatah ke BUMN. Perseturuan Menek BUMN dan politisi DPR ini memang terlanjur terbuka. Selain membuka puluhan nama wakil rakyat pemalak BUMN, Dahlan juga akan mengungkap cara dan modus mereka meminta upeti serta cara mereka mencairkan upeti dari anak buahnya. Nah kalau saya sudah bilang, kalau DPR memanggil saya untuk mengungkapkan siapa saja yang belakangan ini dihebohkan sebagai orang yang minta bagian dari BUMN, itu saya siap dan sebaiknya memang begitu. Jadi saya dalam posisi yang diminta. Cerita politisi Senayan menjadi tukang palak BUMN ini terungkap dari laporan direksi salah satu BUMN. Pemalakan dilakukan di sebuah kafe di daerah Senayan yang tak jauh dari gedung DPR. Namun cerita pemerasan ini tidak membuat wakil rakyat cemas. Justru sebaliknya, tantangan ini disambut baik. Anggota Dewan dari fraksi Partai Gerindra, Fadlizon, mempersilahkan Dahlan Iskan untuk membuka semua daripada menjadi fitnah. Karena pasti mereka itu oknum. Dan kalau misalnya praktek ini kan selalu sudah diketahui secara umum oleh masyarakat. Nah ini jangan sampai terulang lagi. Kalau Pak Dahlan memang berani dan mau berniat membersihkan praktek-praktek korupsi seperti ini, ya diungkapkan saja. Karena dengan diungkapkan itu, saya kira orang-orang yang akan meminta jatah pada periode-periode berikutnya itu akan pikir-pikir ulang. Dukungan agar Dahlan Iskan membuka kasus ini juga datang dari Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini juga menjanjikan akan memecat wakil rakyat dari Partai Demokrat yang terlibat memalak BUMN. Hanya menyedewa kehormatan, hanya menyikapi satu hal, malah kala ada kader kami itu yang berstatus, bersangka di dalam satu proses. Kalau ada penyebutan, ya kita sudah sangat sering mendengarkan penyebutan-penyebutan sudah bergulir, mungkin sudah datang. Sekretaris Kabinet Dipo Alam bahkan mendorong Dahlan Iskan untuk melaporkan secara terbuka nama wakil rakyat yang suka memalak BUMN ke Badan Kehormatan DPR. Kita bukan pengadilan, juga bukan penegak hukum. Jadi nggak layak kalau pembahannya sekarang padahal menembungkan di publik si A sebagai peminta jatah, si B sebegian ini. Seperti yang rumor kita lihat di SMS itu ada berapa, 37 atau apalah macam-macam lah itu. Kan nggak bisa, dia bisa dituntut. Kalau dia tidak bisa memutihkan dari secara pengadilan hukum. Dipo Alam juga mengingatkan agar Dahlan Iskan mempunyai bukti kuat sebelum mengungkap nama-nama anggota DPR. Agar kasus yang terlanjur bergulir ini tidak menjadi forum pencemaran nama wakil. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih.